Oke, jumpa lagi di kanal Youtube ini teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman soal apa itu filsafat. Tapi sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang pertama kali berkunjung ke kanal Youtube ini, perkenalkan nama saya Andiel Pian, saya kuliah di jurusan filsafat. Dan di kanal Youtube ini saya sebetulnya membahas beberapa topik pembahasan. Jika ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek di playlist atau di kumpulan video. Jika video-video yang ada di kanal Youtube ini bermanfaat, sekaligus relevan buat teman-teman, jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjut pada pertanyaan apa itu filsafat. Sebetulnya di video saya sebelumnya, saya sudah bahas beberapa video soal filsafat. Seperti stigma negatif terhadap filsafat, mengapa kita harus belajar filsafat, teman-teman bisa nonton di sini atau di link yang ada di deskripsi. Oke, ya saya mempromosikan video dulu. Oke, apa itu filsafat? Sebetulnya, banyak teman-teman yang bertanya ke saya apa itu filsafat. Meskipun sebetulnya banyak sekali penjelasan soal itu yang ada di buku-buku, di artikel, dan sebagainya. Dan di video kali ini, saya ingin hanya sebetulnya berbagi. Jika teman-teman punya masukan dan sebagainya, bisa klik di kolom komentar. Kita boleh berdiskusi di sana. Oke, lanjut. Apa itu filsafat? Jadi, kalau kita buka buku-buku filsafat, kita akan menemukan penjelasan teoritis apa itu filsafat. Tapi di video kali ini, saya ingin kasih pengantar satu cerita soal apa itu filsafat. Jadi, cerita ini sebetulnya dikisahkan oleh Marcus Tullius Cicero. Cicero itu adalah seorang filsuf. Dia pengecara, orator, penulis di Roma Wikuno. Jadi, dia menulis buku dan dia menceritakan soal Pitagoras yang sebetulnya adalah filsuf juga. Pitagoras adalah filsuf yang lahir sekitar 500-an sebelum Masihi. Dan dia adalah tokoh pertama yang menggunakan kata filsafat atau filsuf. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi, pada suatu hari, jadi Pitagoras berada di pengadilan Leon. Leon itu adalah tiran yang berkuasa pada masa itu di Yunani Kuno, tepatnya di Pilus. Nah, pada masa itu, Leon, si tiran ini bertanya kepada Pitagoras. Dia bertanya, apa seni favoritmu, Pitagoras? Nah, kemudian Pitagoras balik menjawab. Dia bilang, saya tidak punya seni favorit, tapi saya adalah filsuf. Nah, pada saat itulah kata filsafat atau filsuf pertama kali digunakan. Dan Leon bertanya, apa itu filsuf? Apa itu filsafat? Dan apa kata Pitagoras? Dia menjelaskan dengan analogi yang menurut saya bagus untuk menggabarkan filsafat itu seperti apa dan filsuf itu apa. Dia bilang begini. Dia bilang bahwa kehidupan manusia itu seperti permainan-permainan yang dirayakan. Jadi, Pitagoras mencoba memberikan analogi kepada Leon soal apa itu filsafat dengan keadaan di Yunani. Dia bilang seperti ini. Kehidupan manusia seperti permainan-permainan yang dirayakan. Layaknya permainan olahraga yang dirayakan ketika itu di rumah di Yunani. Dan dia bilang seperti ini. Ketika permainan-permainan itu dilaksanakan, ada berbagai macam orang. Ada berbagai macam kategori orang. Ada yang datang ke perayaan permainan itu dengan tujuan mengejar kemuliaan atau kehormatan. Mereka yang ingin mencari juara dan sebagainya. Jadi, mereka bertujuan untuk mengejar kemuliaan dan kehormatan itu. Ada juga orang yang datang sebetulnya ikut serta dalam perayaan permainan itu semata-mata untuk melatih tubuh mereka. Nah, menurut Pitagoras, ada lagi untuk yang lain. Ada orang yang datang ke perayaan permainan itu dengan tujuan untuk melancarkan penjualan atau semata-mata untuk keuntungan keuangan. Jadi, seperti itu. Ada lagi orang yang datang ke perayaan permainan itu untuk menonton dengan modal keinginan tabuan. Bukan untuk bertepuk tangan, bukan pula untuk keuntungan, tapi semata-mata karena modal keinginan tabuan, semata-mata untuk mengamati apa yang dilakukan orang-orang dalam perayaan permainan itu dan mengapa mereka melakukannya. Nah, menurut Pitagoras, kehidupan manusia sama halnya dengan perayaan permainan itu. Jadi, menurut Pitagoras, kita atau manusia datang ke dalam kehidupan seperti mendatangi sebuah kota di mana perayaan permainan itu sedang dilaksanakan. Dalam kehidupan itulah, orang-orang ada yang akan menjadi budak bagi kehormatan, ada yang akan menjadi budak bagi uang, ada orang-orang yang akan menjadi budak bagi tubuhnya mereka sendiri. Ada juga orang-orang yang sebetulnya tidak punya pertimbangan terhadap hal-hal semacam itu, tapi dia punya kemampuan mengamati dan memikirkan apa yang orang-orang lakukan dalam kehidupan ini dan mengapa mereka melakukan hal-hal semacam itu. Nah, pekerjaan-pekerjaan itulah, orang-orang yang terakhir inilah, yang disebut oleh Pitagoras adalah filsuf. Oleh karena itu, cara kerja dan dia juga sebetulnya dengan analogi semacam itu menjelaskan apa itu filsafat, bagaimana filsafat itu bekerja. Dengan cara seperti itu. Nah, seperti itu, itu hanya kisah pengantar apa itu filsafat. Nah, selanjutnya, sebetulnya filsafat itu ini lebih sedikit serius, jadi setelah ini saya akan menjelaskan dua hal dari pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara teoritis, pengertian filsafat secara praktis. Jadi, ada filsafat secara teoritis, sangat teoritis, tapi filsafat juga punya pengertian yang lebih praktis pastinya. Oke, jadi tonton sampai selesai untuk tahu bagaimana sih pengertian praktis filsafat. Pengertian teoritis, yang pertama, biasanya untuk mendefinisikan filsafat atau menjelaskan apa itu filsafat, kalau kita biasa, kita gunakan dua hal. Yang pertama, secara etimologi dan terminologi. Etimologi itu secara kebahasaan, terminologi secara istilah. Secara kebahasaan, sebetulnya filsafat berasal dari kata filosofia, dari bahasa Yunani. Filosofia sebetulnya terdiri dari dua kata, atau disusun dari dua kata. Kata pertama, pilos, piliya, pilein. Nah, tiga kata ini punya makna yang sama, yakni cinta, mencintai, gemar, atau mengemari. Sedangkan kata yang kedua adalah sophia atau sopos. Dua kata ini punya makna yang sama, yakni kearifan, kebijaksanaan, bisa pula diartikan sebagai pengetahuan. Nah, oleh karena itu, filosofia yang dalam bahasa Yunani itu, yang terdiri dari, sebetulnya berasal dari dua kata itu, bisa diartikan sebagai love of wisdom, atau bisa juga filsuf, atau filsuf disebut sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan, orang yang mencintai kebenaran, pengetahuan, dan kebijaksanaan, gitu. Orang yang mencintai pengetahuan dan kebijaksanaan, bisa seperti itu. Nah, secara terminologi, sebetulnya, atau secara peristilahan, sebetulnya, nyari semua orang yang mendefinisikan filsafat, atau nyari semua filsuf, punya definisi tersendiri terhadap filsafat. Atau punya pemaknaan, punya istilah sendiri terhadap filsafat. Saya kasih contoh misalnya. Menyebut, filsafat itu sebagai, jadi filsafat itu adalah berpikir untuk tahu, sedangkan tahu mengantar kita pada budi. Artinya, orang yang punya pengetahuan terhadap kebaikan, pasti melakukan kebaikan. Sehingga, filsafat adalah berpikir untuk mengantarkan kita pada pengetahuan kebaikan, gitu. Nah, itu menurut Socrates. Sedangkan menurut muridnya, namanya Plato, dia bilang bahwa filsafat itu sebetulnya adalah pengetahuan yang mengantarkan kita pada kebenaran sejati. Jadi, segala sesuatu yang kita ketahui dalam kehidupan kita, itu sebetulnya mengantarkan kita pada kebenaran sejati. Dan filsafat adalah pengetahuan yang mencoba mengantarkan kita pada pengetahuan itu. Nah, sedangkan Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato, menjelaskan dengan cara yang berbeda. Dia bilang bahwa filsafat itu adalah sebuah upaya untuk menyelidiki asas atau sebab dari segala sesuatu. Bahkan di dalam bukunya Aristoteles bilang bahwa filsafat itu sebetulnya adalah pengetahuan yang di dalamnya sudah ada metafisika, sudah ada logika, sudah ada retorika, sudah ada ekonomi, sudah ada politik, dan bahkan estetika, gitu. Nah, dari sana Aristoteles mendefinisikan bahwa sebetulnya filsafat itu adalah mother of science, atau ibu dari segala ilmu pengetahuan. Dan dari sana lah, dari rahim filsafat lah, ilmu pengetahuan itu berasal. Nah, teman-teman yang belajar matematika, yang belajar komunikasi, jika teman-teman sebetulnya membaca dengan cermat dan menggali asal mulai pengetahuan, bisa tiba di filsafat. Bahkan kalau misalnya teman-teman seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, soal mengapa kita belajar filsafat, bisa nonton di situ, gitu. Seperti itu. Filsafat lain yang juga mendefinisikan filsafat yang juga punya definisi yang berbeda, seperti Cicero. Cicero menjelaskan bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang yang utama, dan bagaimana cara kita mencapai keutamaan itu, gitu. Banyak sekali. Dan filsafat memang secara komprehensif menawarkan hal-hal semacam itu. Jadi filsafat, salah satu cirinya adalah mencoba untuk mengajari kita cara berpikir rasional, sistematis, komprehensif, dan menyeluruh. Jadi kayak, filsafat tidak mengajari kita untuk berpikir picik, radikal, dalam tanda kutip, parsial, gitu. Dia mengajari kita untuk berpikir lebih radikal, gitu. Nah, yang terakhir, teman-teman yang perlu teman-teman tahu soal apa itu filsafat secara praktis. Jadi saya kemarin sebetulnya membaca buku Harul Hatitus, gitu, untuk kematian penyelesaian, gitu. Jadi Harul Hatitus, dia menulis beberapa buku. Di antaranya, Persuam-Persuam Filsafat, dia juga menulis buku yang kemarin saya baca itu, What is Amature Morality? Tapi di dalam buku yang saya jelaskan adalah Persuam-Persuam Filsafat. Jadi di dalam buku itu, dia menjelaskan pengertian praktis Filsafat. Jadi, apa sih Filsafat itu secara praktis? Dia menjelaskan ada empat. Jadi Filsafat sebetulnya secara praktis punya manfaat. Yang pertama adalah, Filsafat itu menunjukkan, jadi Filsafat menurut dia, Filsafat itu merupakan sikap kita terhadap kehidupan ini dan alam semesta. Jadi, dengan belajar Filsafat, sebetulnya kita bisa paham bagaimana bersikap terhadap kehidupan ini dan terhadap alam semesta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut dia, Filsafat adalah Filsafat mengajari kita berpikir reflektif dan penyelidikan terhadap cara kita berpikir. Jadi, dia mengajari kita bagaimana berpikir yang baik. Kemudian yang ketiga, Filsafat itu adalah, kalau dalam bahasa dia, dia menyebutnya sebagai perangkap masalah. Atau dalam tanda kutip, dengan Filsafat lah kita bisa menyusun strategi penyelesaian yang bagus. Jadi, Filsafat mengajari kita mencari masalah dengan cara yang baik, sehingga kita bisa merumuskan masalah dengan tepat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Filsafat adalah piranti atau perangkat sistem pemikiran. Jadi, dengan belajar Filsafat secara praktis, sebetulnya bisa memberikan kita semacam alat untuk mensistematiskan pemikiran orang yang kita baca, buku yang kita baca, atau bahkan pemikiran kita sendiri terhadap sesuatu. Dengan belajar Filsafat, kita bisa mensistematiskan itu. Itulah pengertian praktis Filsafat. Dalam tanda kutip, Filsafat dalam hal tertentu punya sisi-sisi praktis lain, sisi-sisi teoritis itu, gitu. Oke. Menurut saya pribadi, sebagai penutup, kalau saya ditanya apa itu Filsafat, dan saya akan bilang bahwa Filsafat itu adalah tools yang bisa saya gunakan untuk setidaknya membantu saya dalam memandang segala persoalan saya sehari-hari, gitu. Jadi, Filsafat mencoba untuk membuka selubung-selubung yang awalnya terselubung, yang sebelum saya belajar Filsafat terselubung, dan dengan belajar Filsafat saya bisa melihat dari berbagai sisi, gitu, mengajari saya untuk melihat hal-hal semacam itu. Jadi, seperti itu definisi Filsafat atau jawaban dari apa itu Filsafat. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat. Dan terima kasih, teman-teman, sudah menonton sampai habis. Di akhir video ini, jangan lupa subscribe, karena saya akan mengupload beberapa video lain yang lebih relevan, seperti ciri khas Filsafat, metode Filsafat, dan aduan-aduan Filsafat, dan beberapa cara-cara lain belajar Filsafat. Jadi, supaya tidak ketinggalan, tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan jika teman-teman suka pada penjelasan video ini, tekan like. Dan jika ada pertanyaan atau saran, klik di kolom komentar. Saya pasti akan membalas komentar-komentar teman-teman. Dan terakhir, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share. Selamat menanti waktu sahur, dan sampai jumpa.